Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans, hi zobers, apa kabar? Semoga di pagi hari ini kalian tetap semangat ya guys Untuk menjalani segala aktivitas Tentunya di pagi hari ini Mimin punya kabar gembira nih Dari si tampan Rangga Zob Dan juga si cantik Haiko Pandar Pekun Yang pastinya berita dari mereka berdua ini Selalu ditunggu-tunggu oleh fans setia hi zob Nah namun sebelum melanjutkan beritanya Alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan dengan kabar terbaru Dan terupdate dari channel ini Terima kasih Baiklah bunda-bunda Kali ini Mimin punya kabar berita nih Pasalnya kemarin baru saja Abang tampan Rangga Zob ini pulang ke Jakarta Dan kabarnya Setelah pulang dari Pulau Alo Rangga Zob juga bakalan bergabung lagi nih Bersama sinetron buku harian seorang istri Nah disini Abang Zob bakalan main Satu Satu kap Ini ya guys Satu proyek bareng Si cantik Heiko Panderpeken Kabar kembalinya Rangga Zob ke Jakarta pun Membuat hati si cantik Heiko Panderpeken ini Merasa sangat senang guys Pasalnya Mereka juga bisa bertemu kembali nih guys Setelah sekian lama Nah sepertinya Ada kapal juga yang mengatakan Jika si cantik Heiko Panderpeken ini Ternyata diam-diam menjemput Abang Azob Ke Bandara Soekarno-Hatta loh guys Wah Nekoko jadi senang banget nih guys Karena kini mereka berdua Alias Abang Azob dan Neng Heiko Panderpeken ini Nggak lagi LDRan lagi guys Apalagi sebentar lagi Rangga Azob juga dikabarkan Bakalan masuk ke sinetron BHSI Dan Berpasangan dengan si cantik Heiko Panderpeken Dan Rangga Azob bakalan bergabung Bersama sinetron buku harian seorang istri ini Secepatnya ya guys Karena Nah kalau sekarang langsung syuting Takutnya Kondisi Abang Azobnya Kecapean dan justru Membuat Abang Azob ini drop Sehingga Abang Azob kemungkinan bakal syuting Di BHSI Pada tanggal 5 Kalau enggak tanggal 6 ya guys Duh Mimin udah gak sabar nih Buat liat acting mereka berdua ini Semoga saja nih guys Mereka berdua selalu sehat selalu ya guys Dan Semoga mereka Diperlancar segera urusannya Nah cukup sekian dulu ya Berita kali ini Jangan lupa untuk Faksikan berita selanjutnya Dari channel ini Sekian terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya